Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Tommy dan ya seperti biasa saya akan membagikan sebuah tutorial cara edit PMP pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan backzone DJ I Am Lady tapi untuk hasilnya disini akan saya samarkan guys untuk menghindari klaim copyright tenang aja buat kalian yang ingin mengetahui hasil dengan audio asli kalian bisa cek langsung instagram saya di atomigobong11 dan saya sudah sediakan linknya di deskripsi oke kira-kira seperti apa hasilnya mari kita simak oke untuk hasilnya kurang lebih seperti tadi guys sebelumnya juga tutorialnya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan tinggalkan komen, aktifkan juga icon loncengnya biar tidak ketinggalan dari video-video terbaru saya dan bantu share sebanyak-banyaknya jika menurut kalian video ini bermanfaat oke tanpa berlama-lama langsung saja ke tutorialnya tapi tunggu dulu kita intro dulu guys oke langkah pertama adalah kita langsung saja buka aplikasi kain master kemudian jika sudah mencoba pilihan seperti ini langsung saja kalian klik icon plus yang di tengah dan pilih aspek rasio sesuai kebutuhan kalian nah jadi disini saya sudah membuat project dengan aspek rasio 1 banding 1 yang sudah saya tandai guys jadi saat saya menandai tidak saya tampilkan untuk mempersingkat durasi ya guys dan kira-kira hasilnya seperti ini guys oke untuk langkah ini kita apikan saja nah jika sudah muncul tampilan seperti ini langsung saja kalian pergi ke pengaturan kemudian pilih penyuntingan nah untuk mode pen and zoomnya kita pilih yang isi layar kemudian kita geser ke atas durasi foto double printnya kita uho menjadi 2 detik seperti ini jika sudah langsungnya kalian cek list kemudian kalian klik media dan masukkan 1 buah foto dari folder galeri kalian selanjutnya kita pergi ke titik awal kemudian kita klik icon audio dan masukkan musik backstownnya untuk musik backstownnya kalian bisa cek link di deskripsi kemudian kita pergi lagi ke titik akhir dan pergi ke pengaturan kemudian pilih penyuntingan turunkan durasi foto double printnya menjadi 0,1 detik seperti ini jika sudah langsung saja kalian klik media dan masukkan 46 buah foto dari folder galeri kalian jika sudah langsung saja kalian cek list kemudian kalian pergi ke pengaturan kembali dan pilih penyuntingan dan naikkan durasi foto double printnya menjadi 1,6 seperti ini kemudian cek list lalu kalian klik media dan masukkan 31 foto dari folder galeri kalian oke untuk langkah selanjutnya kita pergi ke depan untuk melakukan proses pemangkasan tapi terlebih dahulu kita zoom fotonya seperti ini guys biar mudah untuk mencari detik-detik bitnya nah jika dirasa sudah cukup langsung saja kalian cari di detik 08.900 seperti ini jika sudah ketemu langsung saja kalian klik fotonya pilih icon gunting dan pangkas ke kanan playhead untuk detik berikutnya langsung saja kalian cari di detik 09.400 seperti ini langsung saja kalian klik fotonya pilih icon gunting dan pangkas kemudian untuk detik pemangkasan selanjutnya kalian bisa simak di layar saja ya guys nah jika kalian sudah pangkas semuanya kemudian kita pergi lagi ke pengaturan kemudian kita pilih penyuntingan untuk durasi foto defaultnya kita turunkan menjadi 0,2 detik seperti ini langsung saja kalian cek list dan klik media masukkan kembali 4 buah foto dari folder galeri kalian oh iya dan untuk foto yang terakhir ini kita pangkas sesuai dengan durasi musiknya saja guys seperti ini langsung saja kalian pangkas oke untuk langkah selanjutnya kita langsung saja pergi ke titik awal untuk menambahkan krip grafis di setiap fotonya guys dan untuk foto yang pertama ini saya memakai klip grafis yang pixel transition nomor 07 nah untuk tampilan seperti ini kalian bisa cari di atau unduh terlebih dahulu dari aplikasi pizin ya guys kemudian untuk foto yang nomor 2 sampai ke foto yang nomor 47 kita biarkan saja atau foto yang berdurasi 0,1 detik kita lewati saja guys langsung saja kita klik foto yang nomor 48 dan untuk foto nomor 48 saya memakai klip grafis yang bombs away nomor 03 kalian bisa unduh terlebih dahulu dari aplikasi pizin ya guys untuk klip grafis bombs away nya ini kemudian kita langsung geser ke foto yang ke 49 untuk foto nomor 49 klip grafisnya modern yang dari bitsin guys jadi disini di toko asetkin master ada klip grafis yang namanya modern tapi kita memakai modern yang dari aplikasi bitsin untuk tampilan seperti ini dan saya memakai yang nomor 09 guys oke jika sudah kalian klik kembali dan tambahkan animasi penesum yang posisi awal seperti ini guys oke dan selanjutnya kita langsung saja klik foto yang nomor 50 untuk foto nomor 50 klip grafisnya saya memakai yang ini animasi nomor 05 kalian bisa unduh terlebih dahulu dari toko asetkin master guys untuk klip grafis ini animasi ini kita cari yang nomor 05 kemudian kita klik kembali dan tambahkan animasi penesum di posisi akhir oke setelah itu kita langsung saja geser ke foto yang nomor 51 untuk foto nomor 51 saya memakai klip grafis in animation masih sama tapi kita memakai yang nomor 06 dan seperti biasa kita klik kembali kemudian tambahkan animasi penesum di posisi akhir kemudian kita geser ke foto yang nomor 52 untuk foto nomor 52 saya memakai klip grafis yang sweet life nomor 05 kalian bisa unduh terlebih dahulu dari aplikasi bitsin guys untuk klip grafis sweet life ini kita memakai yang nomor 05 kemudian kita klik kembali dan tambahkan animasi penesum di posisi akhir seperti ini oke jika sudah langsung saja kalian checklist kemudian lanjut ke foto nomor 53 untuk foto nomor 53 klip grafisnya modern yang kita unduh dari aplikasi bitsin guys dan untuk modern ini saya memakai yang nomor 09 oh iya jangan lupa kita klik kembali kemudian tambahkan animasi penesum untuk animasi penesumnya kita memakai yang zoom awal kemudian langsung saja kita geser ke foto yang nomor 54 untuk foto nomor 54 saya memakai klip grafis yang in animation nomor 05 oke kita klik kembali dan tambahkan animasi penesum di posisi akhir seperti ini oke jika sudah langsung saja kalian checklist kemudian kita lanjut ke foto berikutnya itu foto nomor 55 untuk foto nomor 55 saya memakai klip grafis yang in animation masih sama kita memakai yang nomor 6 dan kita klik kembali tambahkan animasi penesum di posisi akhir kemudian lanjut geser ke foto yang nomor 56 untuk foto nomor 56 klip grafisnya memakai sweet light yang nomor 05 kalian bisa unduh terlebih dahulu ya guys dari aplikasi pizin jika sudah langsung saja kalian checklist kemudian kita klik kembali dan tambahkan animasi penesum di posisi akhir seperti ini selanjutnya kita geser ke foto yang nomor 57 kita tambahkan klip grafis yang modern yang telah kita unduh dari aplikasi pizin guys saya memakai kayak modern yang nomor 09 kemudian kita klik kembali fotonya dan tambahkan animasi penesum di posisi awal oh iya untuk mempersingkat durasi klip grafis pada foto-foto selanjutnya akan saya tampilkan di layar aja ya guys selamat menikmati oke langkah selanjutnya kita langsung aja pergi ke titik awal dan kalian cari di detik 02.000 nah kira-kira disini jika sudah ketemu langsung saja kalian klik lapisan kemudian kalian pilih media dan masukkan efek bingkai yang saya sudah sediakan linknya di deskripsi untuk ukurannya saya memakai yang fullscreen kemudian kita klik kembali untuk efek bingkainya kita scroll ke bawah cari menu menyampur dan kita pilih yang layar seperti ini oke kemudian untuk panjangnya kita pangkas sampai kira-kira di detik 06.600 seperti ini nah langsung saja kita pangkas ke kanan dan untuk langkah selanjutnya kita kembali lagi ke detik 02.000 nah jika sudah langsung saja kalian klik lapisan dan pilih efek masukkan efek prismatik kalian bisa unduh terlebih dulu di toko asetkin master ya guys guys sudah langsung saja kalian panjang-panjangkan sesuaikan dengan durasi efek bingkainya ya guys untuk efek prismatiknya kalian bisa atur terlebih dahulu guys kalau jika kurang pas atau gimana kalian bisa atur strengthnya atau quantitynya ya guys sesuai selera kalian masing-masing jangan lupa untuk efek bingkainya kita klik kembali dan pilih titik 3 kemudian kita majukan oke untuk langkah selanjutnya kita langsung saja pergi ke detik 08.200 seperti ini kemudian klik lapisan kemudian pilih media dan masukkan neon effect yang saya sudah sediakan di deskripsi oke untuk ukurannya saya memakai yang fullscreen kemudian jangan lupa untuk audionya kita matikan dan kita scroll kebawah cari menu menyampur dan kita pilih yang layar seperti ini kemudian untuk panjangnya kita pangkas sesuaikan dengan durasi musiknya saja guys untuk lapisan neon efeknya ini ya oke kemudian kita kembali lagi ke detik 08.200 seperti ini langsung saja kalian klik lapisan kemudian kalian pilih media dan masukkan clicker effect untuk clicker effect nya kalian bisa cek link downloadnya di deskripsi ukurannya kita pilih yang fullscreen kemudian kita klik dan Scroll kebawah cari menu menyampur kemudian kita pilih yang layar seperti ini nah untuk panjangnya kita sesuaikan dengan durasi foto yang tepat berada di atasnya seperti ini guys oke dan kemudian untuk klik refeknya kita klik kembali kemudian pilih titik tiga di atas dan pilih yang duplikat dan untuk duplikannya kita geser tepatkan di foto yang memiliki klip grafis modern ya guys jadi disini untuk klik refeknya kalian duplikat kemudian kalian geser tepatkan di bawah foto yang kalian pasang klik grafis modern ya guys semuanya selamat menikmati selamat menikmati oke dan jika sudah semuanya langsung saja kalian ekspor sekian dulu video tutorial kali ini semoga bermanfaat dan Wassalamualaikum Wr Wb selamat menikmati selamat menikmati